Assalamualaikum, hari ini saya menghadiri udangan reras di Artagadi Ini adalah reras yang akan digunakan untuk demo hari ini Dan ini adalah hasil olahan beras yang telah dilakukan menggunakan mesin reras Dengar penuturan dari Bu Jenny ya Kenapa sih harus susah-susah dilik? Gak bahas sendiri? Kalau kita lihat sejarah penyimpanan gabah di desa itu Menyimpan lumbung-lumbung padi itu yang disimpan gabah atau beras? Gabah di kampung itu Karena apa? Karena yang terbaik adalah beras ini disimpan dengan Betul sekali, tidak ada satu pun packaging yang terbaik untuk beras Selain adalah aslinya yang sudah diciput seperti semua buah-buahan Kalau sudah dikupas harus segera dimakan api yang sendiri ini Sebenarnya hanya bertahan 2-3 minggu sudah menggumpal dan mulai berkutub Bayangkan beras-beras yang kita konsumsi selama ini Ya, rata-rata masa simpannya itu 6-1 tahun Nah, setelah itu kita tinggal tekan tombol startnya ada di tengah Yang paling gede bulatannya ini Nah, tinggal pencet yang paling kanan yaitu start Ininya di nol-in dulu Biasa kalau tingkat pemutihan yang pertama memang semua juga di nol-in Terima kasih telah menonton